Alhamdulillah Hidayah berubah tenaga untuk menindaklanjuti kebenaran itu Dan tidak ada faktor kebetulan Semua malam ini everything is spontan Tapi ternyata ahlak itu sikat spontan Saya gak nyangka kan sepandungnya ada mas giring Dan ini dapat gelang baru uring, ustad giring Jualah, tidak ada faktor kebetulan Karena satu daun jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun Allah tahu keindahan basahnya Dan yang unik ketika daun jatuh Daun tidak pernah mencerca ranting yang menjatuhkannya Jangan cerca kegelapan Karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap Mangyana Nyak Allah nyak Damun kenyawannya Diantep cina gitu Wajin aja di bo'o Tapi kan jadi Yana Umar Jadi jangan berburuk sangka kepada takdir Maka bersyukur atas rahmat Allah Yang tidak pernah berhenti Allah curahkan Kepada hamba-hamba yang beriman dengan taufiknya Sehingga kita bisa out of the zona, out of the track Dari kegeliman, dari kegelapan kita Tung pokoyekan waj, usum neon ya namanya Rek itu waj Tena naun singan Gak apa-apa, cuma apa-apaan Maka bersaksi berdasarkan ilmu Kita pernah bertemu Al-Arab 172 Cuman lupa Maka dikuatkan keimanannya Kita pernah bertemu dengan Allah Maka kulum mauladu yuladu ala pitrah Kita lahir pitrah tanpa dosa Yang jadi masalah ketika pulang ke Allah Kenapa membawa dosa Maka bertobatlah sebelum ajal tiba Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita Asli nanya Maka saya harus turun ke jalan Gak boleh egois di masjid Merangkul bukan memukul Setuju? Mengajak bukan mengejek Setuju? Menyayangi bukan menyaingi Menjadi pelapor Jangan jadi pelapor Dakwah itu mencinta Bukan mencela Dakwah itu mendaki Bukan mendengki Biar mengelembang biak Dibarangi dengan mengelembang bayi Tidak cukup dengan sering menyatakan Tanpa mampu menyatukan Sering menanggalkan Lalu meninggalkan Itu menyakitkan Aku tambah kamu Kita tahu Kita tidak sama di kartu tanda penduduk Tapi kan kita bisa memikai kesamaan kartu keluarga Eh Bahagia mah diciptakan Bukan dicari Dulu saya pengen jadi ulama besar Gak mesti Be yourself Jadi diri sendiri Tapi kenapa beda Gak pernah pakai kopea Pernah disebut lurah Ini mah nyeri Kiri yang tadi kaget Aduh kadung Nyesel saya Kenapa pakai baju resmi Mas Be yourself Mas Just the way you are Sarepi kenapa beda Tipewan memang beda Saya pernah pakai gamis Nyahok Lain dipuji Anjar hijrah pakai gamis Lain dapat pujian Dicaci Kemana budak penek Mau pakai baju-baju Kemana karung lembang Saya pakai gupluk aja Masih ada yang Ngehater Kemana tukang pila Memang proses hijrah itu Dicie-cie Diasingkan Didengki Di Di Persona non-geratakan Di Di Apa Diasingkan Dibuang Gak apa-apa Semua kan Cie-cie pada waktunya Tapi yang berat itu Istiqomah Hijrah Berat Lebih berat Istiqomah Konsisten Allah lihat Bukan percepatan namanya Tapi konsisten Sehingga wafat dalam Keadaan sedang ingat Kepada Allah Saya ngomong Mengenak Mengenak Mimpin budak Bawa toh Seberan ribu Rebuan Wani Kekadan Menusum sholat Di lapangan Wani Asli Allah Innam al-akmalu Bil khawatir Binkai rangkai Kematian Fusnul khawatir Kita telah Laskar-laskar pelangi Maka menarilah Dan terus Tertawak Dalam Kebaikan Kebaikan Saya merasa Luar biasa Malah Bili Apa Ada takdir Allah Untuk menyampaikan Bagaimana Tidak pernah Dan harus Pesimis Dengan masa lalu Umar bin Oto Tahu dulu Siapa Yang akan Membunuh Rasul Kalau kita Umroh Kemarin saya Dari Raudoh Doakan yang hadir Malam ini Tahun ini Bisa Umroh Amin Saya lihat Ada kuburan Tokoh Legend Umar bin Oto Bremanjadi Yang akan Bunuh Rasul Kita melihat Endingnya Fusnul khatimah Terhormat Di kuburnya Dekat Rasul Jangan Benci masa lalu Jangan Tanya aku Di masa lalu Karena aku Sudah tidak Di sana lagi Dir bantan Maafkan Aku yang Kalau dulu aku Haram jadah Kalian tahu Sejarah Sekarang aku Ada di atas Saja Kalau dulu Aku dan Mang Umar Enan Sekarang aku Adanya Kalau dulu aku Bejat Sekarang aku Tawbat Kalau dulu aku Maksiat Sekarang aku Taat Insya Allah Kalau dulu Sebelum syariat Masih konvensional Lihat akwat Rasanya tak kuat Pengennya Ngasih mereka Coklat Dan mereka tahu Aku punya niat Dan dekat Sampai akan Silah nanti Saatnya telah tiba Ku ingin kau Menjadi Sakpamku Berjalan bersamamu Dalam terik Dan hujan Berlarian Kesana Kemari Dan tertawa Gelob Gelombatan Baru hujanan Baru seserian Serta Leketuae Dulu Lihat akwat Rasanya tak kuat Pengen lebay Ngasih coklat Sorry Sekarangnya udah Sariat Nggak konvensional lagi Siapapun akwat Yang memikat Asal jangan Lebih dari empat Kubel dia Seperangkat Kenapa ustad Empat Meja aja Kakinya empat Makanya berdiri koko Kalau rumah tangga pengen koko Empat dong Giring ganteng Semua tahu Versi on the spot Tahu Giring ganteng Hevy nggak ganteng Cuma jentel Dan ngangenin Itu aja Saya nggak begitu hit Tapi orang hit Semana yang tidak dekat Dengan saya Ini Ini Ya Gatuh kudu kasep Nupenting payus Setuju Halian tuh GGM Tahu nggak Ganteng-ganteng Mubazir Mengiana Biasa-biasa Tapi luar biasa Mengiana dua Dua nya Bang Membebeja Riak tilumah Lama Kerennya Maka juarakan Keadaan dengan Berbaik sangka Berhijrah Sebelum dihijrah Bertobat Sebelum ajal Tiba Karena ajal kita Tidak pernah menunggu Tobat kita Pertanyaannya Rekamaran Nggak ya Semua ada Kada luasa Dan expire-nya Semua akan Binasa Semua akan Mencicipi Yang namanya Kematian Punten Mencicipi Ada hidup Selamati Ada akhirat Selah dunia Bikin hidup Lebih hidup Karena hidup Bukan hanya untuk Hidup Demi Allah Kalaupun harus mati Jalan hidup Karena setelah Kematian Ada kehidupan Itu yang menyatakan Saya harus Nijerah Nggak boleh nakal Rekit Duae Karunya si mama Nungajuruken Antara hidup Dan mati Lalu tahu Anaknya pernah berjinah Tahu anaknya Minum alkohol Begitapa Sakitnya hati Seorang ibu Maka waktu itu Di The Click Square Saya ngobrol Masalah ibu ya Semangat Ntar duit 100 ribu Emang Stress Duit lo Bapak Nggak butuh Antergan Ngasih mama Juk Biskin Tapi sombong Biar aun Mindarnya Bisa jadi Yang kita anggap Dia terburuk Hari ini Kalau Allah berkenak Umar bin Hotab Khalid bin Walid Dulu dia Peminum homer Sekarang Ini pembela Islam Siapa yang Nggak kenal Khalid bin Walid Tapi kemarin Siapa Apa Atau Aku mau Bukit Koreo Fain Berhijrah Jangan mencercah Masa lalu Manjada Wajada Bersungguh-sungguh Pasti berhasil Mengayana Pasti eralah Untuk bisa Adan Adan Nengal Nengal Teks di Google Itu ikhtiar Hayam Kenapa Teks Mengayana Erah Kau hayam Jadi Maka indahkan Dengan berbaik Sangka Masa banyak Sederhana Yakin Bakal berumur Panjang Bisa jadi Isak terakhir Isak barusan Isak terakhir Kita Ada jaminan Subuh Nanti kita Masih hidup Sudah punya Bekal Apa Yakin Bakal berumur Panjang Sudah punya Kebaikan Apa Pernah Nyakitin Orang Sudah minta Maaf Belum Sok gerah Nijrah Allah Maafkan Semuanya Asli Nawa Nidiri Ungkir Lelah hati Asli Nata Kenapa Orang Maksiat Sembunyi Hatinya Mengaku Allah Mela Matak Sesulung Buta Jadi yang Bersar Dari Maksiat Sudah menganggap Allah Buta Itu yang Saya kaget Sok Buntan Yang belum Nikah Menikahlah Untuk Finishing On Hand Apa Hukum On Apa Sama Dengan Berjinah Dengan Ibu Ibu Jari Eh Reki Tua Emang Tanamkan Rasa Malu Allah Melihat Kita Yang Berat Bukan Islam Bukan Iman Tapi Ihsan Ngerasa Dipencerong Ustaz Ada Ayat Kamu Tahu Anu Iyati Aningan Akan Datang Hari Mulut Dikunci Kata Tak ada Lagi Akan Tiba Masa Tak ada Suara Dari Berkata Tangan Kita Hati-hati Tangan Terus dipakainya Hati Teman Di Penta Pertanggung Jawaban Ke Rai Biasa Ngalak Buruan Terwati Tangan Hati-hati Hati-hati Pori-pori pun akan diminta pertanggung jawaban Kalian tuh kreatif banget ya Maka apa hikmahnya kalau hijrah Karena kita sepakat, kita kebahagiaan semua kematian Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita Hari ini kita di punggung bumi, besok dipaksa dipindahkan ke perut bumi Hari ini kita minum makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi Besok menjadi makanan makhluk bumi Terpercaya, so gue mau tayo nah Makanya kenapa sombo Orang punya materi, investasi di bank yang ia kehendaki Ketika transfusi busudara ke PFI beli Tapi bisa gak beli nyawa Gak bisa Kapling kita sama 2x1, baju kita akan sama Kapan namanya jualan unik, kapan Kapan mau dikapankan Iqbal tuh, pokalins mobil direct baru pulang Kemarin untung udah hijrah Taya tak penting namu bingkai merangkai kematian Usno Hoti Maka saya bilang ke anak geng motor Ngesmang lah capek man Bising mawat keriki gituan Kemarin ada anu mawat kerga pleh tak 7,5 sekali Tarif tadi ga bebutkan Tak, anu mawat kerga pleh Eh asli nak Dulu ya tak anuker musyap dibetot gurame Lain gurame je ngga pleh nah hijrah Ya siang musyap, woy sih gak pleh woy Kau otak bawah bea Nah tak ngunjang anjing hati-hati Tong ngunjang anjing Bisa ngunjang anjing Oh anjing pas hijrah yana Cicih anjing Alah Karena kebiasaan Maka out of the jenna Out of the track Saya bahagia sekali Mas Giring ternyata hijrah Alhamdulillah Saya kemarin ketemu Doang kan Fatir Istiqomah ya Fatir Mukhtar Sama sefrekuensi suka ngopron Suka ngetre Ketemu di hobi dulu Terus siapa tuh? Ari Utung Istrinya kemarin Alhamdulillah memutuskan berhenti dari insert Renain bol sunumata Terus sahadei divang ya Baru ngobrol-ngobrol Tapi bang udah jaga wudu Keren banget Kalau Allah memilih Lamania Lima ataita Walamutia lima manakta Walayan pak undajan bin kajan Siapa yang memenuh Jadi jangan pesimis dengan masa lalu Setiap orang suci punya masa lalu Orang berdosa seperti kita punya masa depan Setuju? Kalau anda lihat wajah saya Tipe mana nih? Orang mana? Saya orang Jawa Jawaban dari masa depan Panggil aku mas Masa depanku gitu Bukan biasa Minta izinnya Allah Peluk Aku lelah Sampai saya bikin lirik ya Kemarin ada orang Chinese Masuk Islam Namanya El Sud Saya lagi ada cara make day Make day di Kecapa Bandung 6500 motor Yang datang waktu itu Tiba-tiba saya lagi Ustadz aku otw Bandung Mau ngapain? Aku mau ketemu Ustadz Sering di DM Tapi gak dibaca Karena ribuan ya Saya tuh Subhanallah Kalau saya tuh salut Kadiri sorangan kadang Kenapa saya tuh jadi terkenal Si mama huwawu Si bapak kenal Adi-adi akrab Saya terkenal di keluarga Salut saya kadiri sorangan kadang Lagi live gigi Instagram Ustadz aku otw Bandung Polgas Ustadz datang te salib Ngamai Tato pino Beler matanya Kenapa gak ngudang Saya juga misionaris Lembong yang ngewe Saya mau masuk Islam Naha teka agim Hayanku Ustadz Nabet asir suang Kabita ku Ustadz nyebut anjing Aneh curang Naha Ustadznya Kasar tapi jujur Saya pernah dihater di Youtube Saya tuh satu Kelemahnya ngomongnya kasar Ayy anjing lemes na nawa Gogok-gogok mas orangnya Anjing mah bisa lemes Di hamplas Gaweng hamplas anjing Nah justru orang itu Mau masuk Islam Gara-gara saya ngomong kasar Hidayah bisa datang Dari manapun Saya nyatakan Bersyahadat Bukan karena laki-laki Bukan karena mis Bukan misalnya Aku lelah hati Karena saya sok lebaynya Di Instagram Saya bikin lirik sendiri Tidakkah telah kau dapatkan Itu mengasabah saya Kediri saya Sebuah pelajaran berharga Di sepanjang titian hidupmu Berapa giga lagi Kau tahu siap Tak henti Kau kejar duniawi Terus jadi artis Jadi selebritis Pek Mangga Mamam Tuk sedar penuhi nafsu Sadarlah Hidup hanya sesaat Injuri time Sampai kapankah kiranya Mata hatimu kan terbuka Dapat hidayah lewat mimpi Lewat tipu dibuka Sehingga akhirnya dirimu Dapat temukan hidayah Di sisa hidupmu Pertanyaannya Tibalah saatnya kau beri Waktumu untuk akhirat Renungkan Setiap perbuatan Lirik ini saya bikin Sebelum nyumatan nangis Kurangnya kiawa efi Sementara teman kamu Seangkatan sudah banyak Mengalami kewapatan Soal mamater sudah banyak Yang dihantar Saya baca ayatnya Tapi saya sadar Tapi saya sadar Pematian dan itu Yang disepakati Maka bertawabatlah Sebelum ajal kita tiba Karena ajal kita Tidak pernah menunggu Tawabat kita Allah ada Masalah tiada Lebih baik kehilangan Suatu karena Allah Daripada kehilangan Allah Karena suatu Setuju? Setuju Alhamdulillah selama kurang lebih Empat tahun ini saya berumah tangga Berusaha untuk beristikoma Ya seperti tadi Kang Yana Saya juga sering mimpi Sama Allah diingatkan Dengan berbagai Mimpi yang membawa saya Untuk Selalu beristikoma Nah tapi terkadang Ustaz Ketika saya yakin Yakin gitu ya Kadang banyak godaannya Banyak malesnya Nah bagaimana Supaya menjadi manusia yang Istikomanya Mantap gitu Ustaz ya Kadang istikomanya turun diri Turun diri Kakak turun Nanti turun pisang gitu Ustaz Nah bagaimana gitu caranya Agar kita selalu beristikoma Dengan mantap Tip and trick Supaya tetap stay on the track Dina yang namanya istikoma ya Siap Kalau mas Gimana Ula Jolta yang namanya itu turun-turun Ya Jadi kiyonya Bicara istikoma Saya tipikal yang istikoma Ikatan suami takut istri Kalau di rumah Ya Konsistenlah terhadap Apa yang Allah perintahkan Orang-orang yang sudah menyatakan Rob kami adalah Allah Kemudian konsisten Yang di keyakinan itu Siyan Bu Allah Merasa diatur oleh Allah Semua akan kembali kepada Allah Katanya Zalul Malaikah Bodyguardnya sudah bukan manusia lagi Alat tahufu Alat tahjan Hatinya selalu tenang Karena ditenangkan oleh keadaan Saratnya satu Istikoma Iman bagus Kalau Islam Islam bagus Kalau ilmu Ilmu bagus Kalau ikhlas Dalam mengamalkannya Ikhlas bagus Kalau istikoma Istikoma akan terjaga Kalau sering istighfar Istighfar tidak akan ada Kalau tidak istiada Lima I Tip and tricks Bagaimana istikoma Ingat mati Aslina Jadi anggap As-sholatul muwadi Tiap sholatnya Sholat terakhir kita Capek Muntur istikoma Maka Cikaracak Ningang batu Laun-laun jadi lekok Ku istikoma Muntur istikoma Bahaya Maka kata Nabi Tidak harus tergesa-gesa Kalau muen ikhra Ngeraya Nupenting Matuh Supaya mati Ulah motah Ngong Adan Beretek Ngong Adan Beretek Karena tiga kali Kita dipanggil Allah Satu musim Adan Dua musim Majid dan Umrah Tiga musim kematian Yang jadi kuncian istikoma Saya ingat Kumamun mawad Kumamun jadi suat terakhir Kuncian untuk teknisnya Saya selalu jaga wudhu Insya Allah Maka aurananya Aura kasbon Jadi opi Jaga wudhu Wepi Mungkin nunguat Nah ya doa Ya mukol libal kulu Banyak doa yang merubah takdir Sabit kolbi aladi Atau Rabbana Latunzik Kulu Bana Ba'dai Dan da'i Tengah dan seterusnya Dan istikoma itu berat Buktinya apa Di setiap sholat Di setiap rokaan Tidak sah Kalau tidak Ihdinas Saking beratnya istikoma Jadi semuanya Minta aja Pak Allah Ya Allah Istikomakan aku Ya maka Ya Allah Jangan kau serahkan diriku Kepada diriku sendiri Walaupun Sekedip mata Allah Marahmataka Harju Kepala takdiril nafsitor patah ini Wa aslih li Istikoma itu pemberian Allah Karena iman itu Kluktuatif Ya jidu ayon kusu Naik turun Ke sahabat Ke urang mak Ayah jeng awal Nuka rasa kopi Turun terus Tak kunal Nya takte Kusah laki Misalkan Naya way ujian Nuku budak Kusah laki Kukolot Kusah laki ngarusahkan Kusah laki rizki milik Rizki nyamun rizki Sedekahkan Kepeng di ngurang istiqo Gwes tonggik itu anbudak Nesgede nya Angguran nyende Sing istiqoma Opi nya Yukun di dia Kene Yukun di dia Masih mas antren Opi itu tau Bantu saya Ngejar ikro Di rumah baca Cil aja Dan kami seperjuangan I love you Opi Dan Opi masih sodara ya Ira Bali kasih nang layak Kepala ngayona Woleh grep Boya kebang Ini kermobil Kayak makuta Pamere ti etak Jangan msi ya Jaga wudu Ingat mati Kunci istiqoma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau bercerita sedikit Saya alhamdulillah keluar dari pesantren Saya pernah Bentar bentar saya kaget ini suaranya mana Ayasara'u wujud Oh eh Oh tenang ya nama Mungur lama ngobrol jengu ga yuk mas Terus 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 Saya keluar dari pesantren persis Alhamdulillah Saya Di persis Selama 6 tahun Tapi Mungkin karena Mungkin karena Zona hidup sekarang gitu ya Ustaz Saya pernah mengalami Turunnya iman gitu Sampai saya Berani membuka hijab saya Tapi saya tidak ada yang menguatkan Karena Sisi orang tua pun Tidak kuat dengan agama Alhamdulillah saya dengan Sekeliling orang-orang yang Soalnya sekarang saya bisa berhijrah kembali Dan saya ingin kuat Dan saya ingin orang tua pun saya hijrah Agar dimana saya turun iman Orang tua saya yang menguatkan saya Nah saya mau tanya Ustaz Bagaimana caranya Mengajak orang tua kita hijrah Karena Perkataan ke orang tua harus Baik Bagaimana caranya Untuk mengajak orang tua untuk hijrah Gitu Ustaz Oke Paham Jangan merasa sendiri Saya lihat Perempuan tuh bebannya berat Kalau dipoto udah rengdek Artinya perempuan butuh sandalan ya Teteh sempat membuka hijab Karena saat itu kemana harus bersandar Betul Ternyata Biaq solihah lingkungan yang soleh itu penting Kembali berhijrah Kendaya tamah fluktuasi Sekarang dah hijrah Segera ningali kolot Seperti Ibrahim meresahkan ayahnya Itu ujian Engkau tidak akan bisa memberi hidayah Kepada orang yang engkau cintai Hatta itu bapakmu bagi Ibrahim Hatta itu anakmu bagi Lut Bagi Nuh Hatta itu istrimu bagi Lut Hatta itu suamimu bagi Asia Kewajiban kita menyampaikan Bil hikmah dengan cara hikmah Saya dulu diuji oleh ayah saya Ayah saya premanci cadas Keras, tegas, cadas Tapi gak masalah Anaknya dambung Bukan anaknya saru aja Manena Manena rumah sandren ke Saya di Garut Di Taronggok Balik di Garut Urang sholat Si bapak Sedih dong Kita udah punya ilmu Jauh inget ke Ibrahim Saya pelajari ilmu Ibrahim Bagaimana tetap berbuat baik Kepada orang tuanya Pak, sholat siapa kolot Minta Mana dibiayanku Urang, mana Merasa sudah cukup dengan biayai Sebab apa Almar umma aman Ahbah Sebab apa Sebab apa Resep kopi hidal Saya habis sholat Bikinin dia kopi Seneng dia Taknya Dipasang dari Makan Kalau jadi misal Ormah Asana lah Sebelumnya kasih buku Buku kembali Kepada Quran Sunnah Munawar Poli Itu dibaca Kan gitu Standarnya Tumpah ada cangaweng Keduiwe Penghiyankan kopi Diinum Ditampi Karee Pinum Pak, kaya Pilih ngobrol Menang Rho Atul Akanus Penghiyankan kopi Nya Nentak Ada caranya Pak, kopi amisnya Walaupun bentuknya hidal Tidak setiap Hitam itu jelek Dan saya mulai Tuan Nyebut hidal Gajal lemah Bodas kolot Kutih Kotor Tapi Setiap Nuh hidal Goreng Kuktina Bapak Ketika melihat kopi hitam Tidak melihat hitam Tapi manisnya Buku Baca Semenjak itu Bapak saya pulang ke masjid Dan sampai hari ini Jadi DKM Dan baru pulang Umroh Allahu Akbar Jadi ada yang dilupakan Tawas 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 Tapi ada Dipisah Ayat terpisah Dengan Cara Jangan dengan cara Kekerasan Dengan humble Merangkul Tidak memukul Mengajar Tidak mengajar Membina Tidak menghina Dilendehan Diperhatikan Dicuci kakinya Dipeluk Ditempe Bipinan Maafan aku Ridhoi aku Bisa Kolot dulu Dicuci kakinya Tidak mengajar Sepertiga malam Melentang Namanya Ya Allah Ayahku Ya Allah Tidak mengajar Tidak mengajar Dengan kezoliman Ya Allah Lembutkan hatinya Ya Allah Jangan kok Apa-apakan dia Masukkan dia Ke surga Ya Allah Tapi malam ini Juga Pulang Tidak mengajar Dendaman Jadi Tidak harus Belajari ilmu Hikmah Bagaimana pendekatan Maka ada universitas Fakultas ilmu komunikasi Penting komunikasi dakwatin Maka tidak harus Ganti baju Penting rubah Bagaimana kita bisa Mengikuti sunnah Walaupun misalnya dakwah Kembalikan ke Allah Dan Rasul Karena yang terbaik dakwahnya Adalah Rasulullah Rasulullah pernah jazmen gak? Pernah panismen gak? Nuki'i di masjid Wete di tenggelang Antep Antep Karena Rasul Pak Tona Ku Umar Mereka Tiba berkat Kamu Tungi Samuan Tungi Ternyata orang itu Yang mencari nabi Untuk masuk islam Gak boleh tergesah-gesah Maka Batuan ngepeo Nah Onkike bertanya Neng Bagian Bapak Buka sholat Nyatu Pak Imami aku Lupa apa Mas Hesei sholat Udah mah Hidang Nyen pasaran Simpen di kamar Nah Kau Ini ngali Makan Daik sholat Banyak Caralah Makan Makan Hesei udang Subuh Istri saya Sama istri saya Juga udah cerdas Karena Saya gak capek Kalau tahajud Agak susah Istri saya Keren banget Ngebanguninnya Ya Bangun tahajud Hari udang Capek Eh ayah Manena sholat Tidak Tenang Ya Katanya Mau nikah Lagi Yes Jadi Pikirkan Cara-cara Ya Simpen di kamar Lalu Bagaimana Merubah paradigma Tersebut Yang telah Menyebar luas Sehingga Bisa dikembalikan Kepada makna hijrah Yang hakiki Atau sebenarnya Terima kasih Assalamualaikum Wb Hijrah itu Dari gelap Menuju terang Itu yang umum Apakah Ketika mundun Tina terang Jadi gelap Apakah itu hijrah Secara lugo Hijrah itu pindah Tapi hijrah Tapi hijrah yang dimaksud Al-istilahan Kan ayah lugotan Ayah istilahan Hijrah yang dimaksud Secara hamah Tina goreng Jadi alus Tino alus Kudul Alus Mundur Malen hijrah Ngarana Atre Jahiliyah Kunaon Amun Urang Hijrah Sok ayah Tantangan Rintangan Melak parema Sok jadi jukut Melak parema Sok timbul butut Jadi hijrah yang fokus Secara istilahan adalah Menuju perbaikan Buffer Lain buffering Bawa perasaan garing Buffer Bawa perubahan Yang dikatakan hijrah itu Bukan mundur Jadi buruk Itu mah jahiliyah Maka Kemudian bagaimana proses hijrah Apakah selalu dari Maksiat Menjadi Tawbat Itu disebut hijrah Rasul mah Ini Istighfar Rasul Mengesnaun Mengesolat Sholat Bukan artinya Rasul Ahli Maksiat Dan itu pun hijrah Karena paham Yang paham Ayat-ayat tentang hijrah Itu Rasul Maka yang mencontohkan hijrah Di Mekaka Madinah Pertama siapa Tergantung yang diniatkannya Maka niatnya Karena Allah Karena oleh Oleh karena Atau karena oleh Saya kesini Karena Allah Menang sponsor Mungkin karena Cahit Belum tentu Disubuhi Maka Niat luruskan Barang siapa yang niatnya Karena Allah Barang siapa Cik Agim Allah tujuannya Nistayadunya melayaninya Saya gak nyangka Ketemu Mas Giring Bonus saja Satu frekuensi Satu resonansi Kadir Nujomlo Niatnya karena Allah Balik menang jodoh Cokotok Tanya Allah Bogohun Karena cuka Cokotok Jadi bagaimana Merubah paradigma Tentang hijrah Maksud satu lapat Tergantung yang melapatkannya Kan Bang Umar Giba lah istiqomah Diajak Tergantung menempatkan Makna istiqomah Sekarang istiqomah Bukan untuk dosa lagi Gas kaya Mahal Astagfirullah Ayanugolis Bahenoh Astagfirullah Malah berat Termin Nama Astagfirullahaladzim Anjing teh Manya Astagfirullahaladzim Anjing teh Ini yang Jadi penting Setelah hijrah Itu berat istiqomah Dalam kajian Tujuk? Light is never flat Never give up Pahidah Warung Tabang Satu persatu Maka perlu sabar Di dalam hijrah Itu saja Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video